selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika bagaimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu untuk kali ini kita akan membahas cara untuk menghitung diameter lingkaran jika diketahui kelilingnya silahkan disimak dengan baik namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara like subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita masuk ke pembahasannya yang pertama kita akan membahas rumus yang kita gunakan untuk menghitung diameter lingkaran jika diketahui kelilingnya rumus yang kita pakai adalah diameter sama dengan keliling dibagi pi ini rumus yang kita pakai perhatikan disini ada pi untuk pi ada dua pi yang akan kita gunakan yaitu 22 per 7 22 per 7 kita gunakan jika kelilingnya habis dibagi 22 kemudian pi yang kedua yaitu 3,14 ini kita gunakan jika kelilingnya tidak bisa habis dibagi 22 sekarang kita masuk ke contoh soalnya perhatikan disini gambar sebuah lingkaran dimana lingkaran tersebut tidak diketahui diameternya maka kita akan cari diameternya yang diketahui adalah kelilingnya kelilingnya yaitu 880 cm untuk menghitung diameter tadi rumus yang kita pakai adalah keliling dibagi pi kita ikuti sesuai dengan rumusnya maka diameter sama dengan keliling kelilingnya disini adalah 880 maka disini tuliskan 880 kemudian pi tadi pi ada 22 per 7 dan 3,14 yang mana yang kita pakai 22 per 7 atau 3,14 maka kita cari tahu dulu 880 ini apakah habis dibagi 22 atau tidak jadi kita bagi 22 dulu ya nanti jika habis dibagi maka kita gunakan 22 per 7 jika tidak maka yang kita gunakan 3,14 kita bagi terlebih dahulu kita bagi 8 dibagi 22 8 tidak bisa dibagi 22 maka kita gabungkan dua angka menjadi 88 dibagi 22 maka perkalian 22 yang hasilnya mendekati 88 atau yang hasilnya 88 yaitu adalah 4 4 dikali 22 sama dengan 88 kurangkan 8 dikurang 8 sama dengan 0 8 dikurang 8 juga 0 maka hasilnya dibawa 0 namun disini masih ada 1 0 yang tersisa di atas ya untuk 0 yang tersisa di atas ini kita naikkan ke belakang 4 sehingga 4 nya menjadi 40 maka 880 ini habis dibagi 22 sehingga pi yang kita gunakan adalah 22 per 7 sekarang menjadi 880 per 22 per 7 nah kalau cara penghitungannya seperti ini mungkin kalian akan bingung ya maka kita ubah ke dalam bentuk pembagian 880 tuliskan kemudian disini ada per per disini artinya dibagi sama dengan dibagi ya maka tuliskan dibagi kemudian 22 per 7 nya tidak usah diubah 22 per 7 tetap nah disini merupakan pembagian antara bilangan bulat dengan pecahan untuk pembagian pecahan maka baginya ini akan kita ubah menjadi kali tuliskan kembali 880 bagi berubah menjadi kali nah kemudian 22 per 7 ini kita balik menjadi 7 per 22 jadi yang atas di bawah yang bawah di atas ya pembilang menjadi penyebut penyebut menjadi pembilang kita bagi ini bisa dibagi tadi di atas 880 dibagi 22 bisa ya tadi hasilnya adalah 40 nah sekarang menjadi 40 dikali 7 hasilnya sama dengan kita kalikan 4 dikali 7 saja 4 dikali 7 sama dengan 28 tambahkan lolnya sehingga hasilnya menjadi 280 maka diameternya adalah 280 cm selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua perhatikan gambarnya nah gambarnya sama kita akan mencari diameternya diketahui kelilingnya yaitu 314 rumus yang kita gunakan masih sama yaitu diameter sama dengan keliling dibagi pi kita masukkan kelilingnya yaitu 314 kemudian untuk pi yang kita gunakan 3,14 atau 22 per 7 maka ini kita bagi dulu kelilingnya 314 dibagi dengan 22 supaya kita tahu yang mana yang akan kita gunakan kita bagi 3 dibagi 22 3 tidak bisa dibagi 22 maka kita gabungkan 2 angka menjadi 31 dibagi 22 perkalian 22 yang hasilnya mendekati 31 adalah 1 1 dikali 22 sama dengan 22 kalau di atas kita tuliskan 2 sudah lebih karena hasilnya adalah 44 ya jadi yang mendekati adalah 1 kurangkan 1 dikurang 2 tidak cukup maka kita pinjam dari 3 3 nya dipinjam 1 menjadi 2 kemudian 1 yang kita pinjam kita sisipkan di depan 1 sehingga 1 nya menjadi 11 sekarang menjadi 11 dikurang 2 sama dengan 9 sesudah itu kita bagi 9 dibagi 22 9 tidak bisa dibagi 22 maka angka 4 yang ada di atas kita pinjam 9 nya menjadi 94 kita bagi 94 dibagi 22 perkalian 22 yang hasilnya mendekati 94 yaitu 4 4 dikali 22 sama dengan 88 kita kurangkan dimulai dari belakang 4 dikurang 8 tidak cukup maka kita pinjam 1 dari 9 9 nya dipinjam 1 menjadi 8 kemudian 1 yang dipinjam sisipkan di depan 4 sehingga 4 nya menjadi 14 sekarang 14 dikurang 8 hasilnya sama dengan 6 8 dikurang 8 sama dengan 0 0 di depan tidak perlu ditulis kecuali kalau di belakang sekarang disini hasilnya tersisa 6 kita bagi kembali 6 dibagi 22 6 tidak bisa dibagi 22 kemudian di atas juga sudah tidak ada angka yang bisa kita turunkan maka 314 ini tidak bisa habis dibagi 22 sehingga pi yang kita gunakan adalah 3,14 sekarang menjadi 314 per 3,14 kita ubah bentuknya menjadi bentuk pembagian kita tuliskan terlebih dahulu yang bagian atas yaitu 314 per disini kita ubah menjadi bagi kemudian 3,14 ini kita ubah menjadi pecahan biasa kita tuliskan angkanya seluruhnya yaitu 314 kemudian penyebutnya disini per 100 dari mana per 100 karena di belakang koma disini ada 2 angka jika di belakang koma 2 angka itu berarti per 100 jika di belakang koma 1 angka berarti per 10 jika di belakang koma 3 angka berarti per 1000 demikian dan seterusnya sekarang kita ubah menjadi bentuk perkalian tuliskan kembali 314 bagi berubah menjadi kali ingat ini hanya berlaku untuk pembagian pecahan kita balik 314 per 100 menjadi 100 per 314 kita hitung ini bisa dibagi 314 dibagi 314 hasilnya sama dengan 1 sekarang menjadi 1 dikali 100 sama dengan 100 maka diameternya yaitu 100 cm demikian pembahasan kita kali ini cara menghitung diameter lingkaran jika diketahui kelilingnya mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati